Halo semua dan kembali lagi di channel gue dan hari ini kita mau ngebuat Spawn Sons SMP yang terbaru guys Jadi hari ini kita mau buat spawnnya tapi kenapa gitu? Karena guys kalau kalian lihat di episode-episode sebelumnya yang dari youtuber-youtuber lain dari member-member Sons yang lain itu Spawnnya tuh rada maaf-maaf yang buat map tapi jelek Jadi kita akan membuat spawnnya kembali guys kita buat kita remake kita bikin lebih cakep seperti buildnya di belakang ini enggak lah Kita mungkin beda tema guys enggak bukan rumah hobbit gini tapi kalau kalian mau lihat tutorial cer buat rumah hobbit begini Kalian bisa aja request di video ini eh di ya benar di video ini Oke jadi guys hari ini semoga kita mendengar video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini Dan terima kasih untuk teman saya pobo untuk menyediain server ini juga guys Oke kita langsung mulai aja ke video hari ini guys Oke guys jadi kemarin ini teman saya pobo Dia sudah bantu saya ngebuat server ini dan kemarin gue ngetes-ngetes Kita bisa bikin apa bikin sesuatu random-random pakai fawe di 115.2 dan semua berjalan dengan lancar dan ya kita akan membuatnya akan disini ya oke kita akan buat tapi bukan disini guys ini cuman world testing doang kita akan pergi ke Void Void ya kita akan pergi ke dunia ini karena di server Sans dia ini ya apa namanya dia spawnnya tuh kayak voltnya nggak ada apa-apa emang bagus juga sih biar nggak berat juga server Nah jadi kita akan buat di platform ini guys tapi sebelum itu gue mau lihat kita Y di berapa nih Y6162 oke sekitar segitu ya kita berarti bisa pindahin ke bawah sedikit guys kita pindahin lagi kita soalnya tidak perlu tinggi-tinggi banget oke jadi ini platform yang gua akan buat di daerah sini ini ukurannya 75 x 75 ya jadi kita buat temanya nih apa guys yang menarik gitu menurut gua sih karena ini temanya pulau-pulau gitu kita akan buat seperti pulau tapi bukan maksudnya bukan lebih seperti pulau sih kayak lebih ke ya kayak banyak-banyak teraknya banyak dekorasi-dekorasi kayak tadi rumah rumah hobbit tapi bukan rumah hobbit guys jadi kita akan buatnya berbeda oke kita akan buat planningnya nih ya planningnya nanti disini spawnnya disini nih oke jadi kita akan buat dari tengah dulu tapi sebelum itu guys kita akan buat teranya dulu kita buat kita buat apa namanya spawnnya itu lebih simpel nggak seperti di season 1 yang saya buat kalau kalian belum cek video kalian bisa cek videonya ini kalian kita ini ya kita kita buat ini kita buat apa namanya buat teranya dulu tapi apparently gua nggak bisa ngetik halo oke kita akan pakai brblop 1 kita size-nya berapa ya 10 mungkin ya 10 20 ini kita 5 aja dah size-nya kita bikin 5 karena ini kecil banget dan ini 130-50 jadi kalau kalian nggak tahu tuh apa kalau gua nggak bisa jelasin seperti spesifiknya tapi basically ini ukurannya kayak panjang dan lebarnya ini 55 dan tingginya itu 20 satu itu artinya stone 100 itu artinya ngapak kayak roundness ya kebulatannya berapa terus ini kayak eplify dan stuff like that gua kurang ngerti tapi emang default default ya seperti itu ya kayak 30-50 yang paling sering dipakai oke oke jadi kita buat yang simpel-simpel ya seperti ini kita tera oke kita buat begini hop 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 baru guys nanti disini kita akan buat seperti timelapse juga nanti nanti gua akan buat dan ini nanti kita akan skip ya guys proses ini karena nanti takutnya kelamaan guys gue nggak mau video ini lama-lama jadi ya kita akan cepetin di replay mode berikutnya Oke guys jadi ini gua lagi nge-smooth karena disini server belum ditambahin voxel sniper jadi gua harus smooth pake world edit dan cat-cat world edit punya smooth itu tidak direkomendasi sama sekali ya guys btw kita kalau mau nge-smooth terra atau apa harus pake voxel sniper karena kalau pake world edit ya hasilnya begini guys kayak tuh ada bug-bug ngejelas nih kayak gini-gini nih ini yang emang kenapa gua jarang banget pake smoothnya world edit bukan jarang sih bahkan gak pernah dipake malah kita semua pake voxel sniper untuk smoothing-smoothing dan lain-lain karena kayak gini nih hah cacat gitu ya tapi gak apa-apa kita akan coba ngakalin gimana caranya supaya ini terlihat rapih dan bagus gitu ya mungkin disini kita hapus-hapusin aja bagian sini dulu tapi sesudah itu kita mungkin kayak gini-gini gua akan ini ya coba tambah-tambahin blok-blok atau bangunan-bangunan untuk tutupin karena kalau kayaknya begini lama banget guys oke jadi kita lanjut lagi speed up nya guys oke jadi kita lanjut aja oke jadi kita lanjut lagi Oke guys, jadi kita sudah selesai dengan terraformnya ya guys Oke, jadi sekarang kita mau ini ya guys Kita mau yang namanya ngebuat bangunan dan pohon-pohon Jadi ini akan di speed up daerah sini kita akan cepet-cepetin Karena lama banget guys, ini gue udah buat 1 jam Karena prosesnya ini buatnya lama Karena plugin belum support Yang sebagian belum support Jadi ya gue proses jadinya rada lama gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terus ini si Johan yang potong kayu Ini yang encen-encen Terus ini Watt nih yang Yang si Odo ya Kena scam guys ya Odo ya disini Terus Blacksmith juga Terus ada si Koki Terus ada yang jual Jual apa namanya Tanaman Tanaman gitulah Kayak Tunggang kebun gitu Terus ini ada si Mesa bukan disini Dan lain-lain Dan selesai muah Ini dia udah selesai Tinggal disini gue tinggal finishing aja Tinggal gue taruh-taruh Kayak apa namanya Kayak pohon-pohon Terus tanaman-tanaman kayak grass Atau yang lain-lain kayak bush Terus juga mungkin disini gue mungkin kayak taruh apa gitu Gue juga belum tau Mungkin gue taruh kayak gerbang gitu Jadi gue buat aja sekarang nih ya Kayak kita buatnya simple aja Nggak usah susah-susah amat Karena ya emang ini tugasnya cuma untuk Gerbang kecil doang Oke jadi Mungkin kita pake wall teddy tabir cepet Kita mungkin stacknya 10 ke atas Kayak gini ya Ini mungkin gerbangnya terlalu tinggi kali ya Tuh saya pendekin dulu Kawan-kawan Oke Jadi segini aja gerbangnya Kita taruh belakang sini Kita taruh sini Ini kita penuhin aja nih semua Biar tebel Oke Udah Semua udah oke Sekarang kita bisa dekorasi ini Pake contohnya pake stair Stair yang kita bisa ketemuin disini nih Kita taruh-taruh begini Ini gua taruh begini biar nambahin Ini ya motif ya Jadi nggak terlalu polos kotak gitu Ini setidaknya tuh ada kayak depthnya gitu ya guys Nah Setelah itu kita udah tinggal taruh-taruh ini aja nih Bikin kayak arc gitu Ini mungkin terlalu kok masih terlalu kotak kali ya Nah bikin kayak gitu aja Terus kita taruh Ini di atas Ini di atas begini Terus ini udah kita tinggal taruh Begini lagi Begini Begini dan begini Begini begitu begini Begini begitu Oke guys Jadi Ini udah selesai Gini aja Simple aja Nggak perlu ribet-ribet Tinggal ini Bagian sini kita taruh yang namanya barrel guys Kenapa barrel Kenapa Karena bagus guys Ininya Tekstur Tekstur itunya apa namanya Nih Kayak tekstur itunya lah Pokoknya intinya Tekstur kayunya Maksudnya buset dah Susah banget Oke Jadi sekarang Kita ini Kita bisa tambahin yang namanya Gini Aduh Salah Ya bener deh Gini Dan Bisa gak sih Astaga guys Ternyata tidak bisa Oke Jadi Gimana ya Gue tambahin button Ada guys Button Button Oke Jadi ini kita tambahin button Gini Biar tidak polos juga Nah Dah Terus kita bisa tambahin Contohnya Bisa temen Spruce Kayak gini Mungkin Mungkin ya I don't know Ini kita Coba-coba aja Gak tau bagus Atau bagus Atau enggak Ya oke lah ya Gue gak tau Di apaan Tapi intinya Udah selesai Kita tambahin Toko guys Satu lagi Satu lagi guys Mohon maaf Kita taruh Begini aja Nah Difficult kayak gitu Gak nyatu ya Mungkin bagian sini Kita bisa Biarin gini aja Nah Oke Pintu ini Jadi nanti Kita spawn Nanti member-member Sam semua Spawnnya Disini semua Oke Jadi begini Jadi kita Masuk-masuk War spawn disini Wah Langsung guys Bo Tuh ngeliatin Semuanya nih Shop-shopnya Dan yang lain-lain Oke Jadi Disini Gue tinggal Tambah-tambahin Pohon guys Disini gue akan Speed up lagi ya Oke guys Jadi semua Sudah jadi Sekarang udah selesai Tinggal kita Tambahin barrier Kanan-kiri Supaya tidak Pada manjat-manjat Ke atas gunung Tapi Kita akan Turing dulu ya Guys Habis itu Kita langsung Pakai Cinematic Cinematic Itu Biar Mantap Mantap Gitu guys Biar Sans Wih gitu Oke Jadi Sekarang kita Turing dulu ya Seperti yang kalian Lihat disini Wow 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 Langsung ya Turing Biar Turing Lihat Anjay Cakep banget ya Guys Sekarang Sponsor Sudah Tidak Buri Lagi ya Tidak Buri aja nih kita turing singkat aja disini tepat shop-shop yang ngumpul nih kayak si Koki gitu-gitu terus juga disini juga ada yang jual bunga terus ini yang di atas ini tuh apa nih tepat yang segera datang nih yang nanti akan datang yang tapi enggak tahu sih dia nambahin apa aja tapi yang penting nunggu Nelson itu nah si pagarnya nih nih pagarnya nih nih tepat ini ya tepat masuknya gitu bukan tempat masuk jadi kayak kita spawn di situ terus juga ini ada kayak shop juga di sini si Edward terus ini mining dan yang lain terus di atas ini tepat untuk kita para-para sunset para-para member persen sini bisa nongkrong di sini ya guys agak bisa nongkrong di sini dan baduy di sini gua juga mungkin gua mau nambahin sesuatu dikit sabar ya sabar ya wait a minute wait a minute kita taruh-taruh grass tembem-bem-bem Oke tembem-bem Oke selesai jadi ini tepatnya tepat untuk nongkrong jadi pokoknya ini sekarang saat sponsor yang baru ya guys kalau ini ya sekarang kita ini ya kalau misalkan kita ke sponsor lebih enak aja ngeliatnya gitu kayak enggak enggak berantakan tepatnya Oke jadi itu aja dari videonya jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka dengan spam sans HP yang baru ini dan ya sekarang sebelum gua n videonya gua mau apa ya outro gua mau ini ya mau apa nunjukin cinematic dari sponsan CCP ini guys Oke jadi itu aja dari saya dan babai hai 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton